Saya Tamsil dari Stand-up Indomakasar. Saya ini bekerja di pemadam kebakaran. Sudah 13 tahun. Bagi saya pilih jadi pemadam, karena bagi saya pemadam itu, it's my dream. Dan selain karena tugasnya tolong orang, pemadam itu santai. Beda dengan pekerjaan kebanyakan. Pekerjaan lain itu sibuk di akhir bulan, kejar target. Kita mah slow. Saya tidak pernah ditanya sama pimpinanku, Tamsil, ini sudah pertanyaan bulan. Kenapa kebakaranmu cuma dua? Kau masih kurang 10 rumah. Ayo semangat cari kebakaran. Kalau perlu kasih dia promo. Yang terbakar dapur, kasih gratis siram ruang tamunya. Itu tidak pernah. Dan memang pemadam itu kerjanya cuma menunggu, ada kejadian baru kita bekerja. Bahkan dalam sebulan, itu kita tidak ngapa-ngapain. Tapi ketika ada kerja, kita setengah mati. Dan kita harus sabar. Bagaimana tidak? Tidak. Kita sudah cepat-cepat sampai di lokasi kebakaran. Kita dikata-katai, dilempari batu, dibilang terlambat. Hey bro, seluruh pemadam kebakaran yang ada di dunia, pasti datangnya terlambat. Karena sudah terbakar, baru kita ditelepon. Solusinya, kalau tidak mau pemadam terlambat, hubungi memang dari awal. Biar kita bisa janjian. Halo pemadam kebakaran, iya ada yang bisa dibantu. Pak, kira-kira Sabtu kosong, Pak, jadwalnya. Oh tidak bisa, Sabtu saya audisi. Kalau minggu bisa. Tapi ngomong-ngomong, berapa rumah yang terbakar? Cuma tiga, Pak. Aduh, saya butuh 10 rumah supaya bisa dapat target. Dan memang kami itu sebenarnya bukan terlambat, tapi terhambat. Dimulai dari jalanan macet, sampai di lokasi kebakaran. Banyak yang kumpul, cuma nonton, tidak di subscribe. Tidak, nonton di kebakaran itu, hal apa yang kau cari? Itu ceritanya begitu-begitu saja. Pemadam datang, kita dilempar di batu dulu, dikata-katai, baru kita memadamkan, baru padam. Tidak pernah dalam proses pemadaman, kita berhenti dulu, kita ke penonton. Terima kasih penonton yang sudah hadir. Angkat tangannya yang mau giveaway. Tidak pernah seperti itu. Dan sesuatu yang paling saya jengkel lagi, itu kalau orang tahu saya kerja di pemadam kebakaran, pasti pertanyaannya, Pak, apa yang dibikin itu pemadam kebakaran kalau tidak ada kebakaran? Pemadam kebakaran, bukan cuma kerjanya memadamkan. bomba, bukan cuma itu. Kucing di atas pokok, kerbau masuk parit, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Iya, karena memang kita ada pelatihan, bagaimana menolong orang, bagaimana kita tangani ular, buaya. Cuman yang jadi masalah, apa yang biasa kita pelajari itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemarin, minggu lalu ada orang melapor, pas hujan deras, air naik, lihat buaya, di sungai, besar. yang saya pelajari itu anak buaya, di lapangan. Tapi yang namanya tugas, harus dilaksanakan. Tidak mungkin saya bilang, tidak semua kami selamatkan. Tidak mungkin. Terus, apapun kejadiannya, mau itu kebakaran, hewan buas, yang penting, teman-teman itu simpan nomor telepon pemadam. Kalau ada kebakaran, apa yang teman-teman bikin? Buat story, yang hubungi pemadam. Tidak ada. Di sini, kalau saya mau tanya, siapa yang simpan nomor telepon pemadam? Tidak ada. Jadi untuk cewek-cewek yang ada di sini, simpan saja nomorku. Tidak diminta-minta, siapa tahu tengah malam. Ada yang mau disimpan semprot. Terima kasih, saya Tamsil. Terima kasih.